Terkait dengan, jadi sebenarnya persoalan munculnya ilmu kalam dan filsafat itu bukan karena persoalan akal saja. Tadi saya singgul, soal akal itu adalah masalah yang menjadi problem di kalangan filsuf dan mutakalimin. Dan itu yang kemudian justru membuat hasil dari kajian filsafat dan ilmu kalam ini keruh. Karena tidak jelas mana yang sebenarnya bisa dihasilkan oleh pembahasan akal dan mana yang tidak. Karena itu di dalam buku ini, itu saya tegaskan. Nah, akal itu batasannya apa? Itu di buku ini juga kita lakukan riset. Jadi mulai dari Aristotle sampai mutakalimin. Ya kalau kita kumpulkan, kita ada satu kamus yang disebut dengan Al-Bubaya yang ditulis oleh Al-Amidi. Itu mengumpulkan semua pembahasan tentang akal yang ditulis oleh para filsuf sebelumnya sampai zaman beliau. Dan tidak ada satu pun yang clear tentang apa itu akal. Nah, karena tidak clear tentang apa itu akal, maka kemudian objek yang dipembahasan. Ya baik itu kalangan filsuf, muslim, maupun mutakalimin tadi itu menjadi kacau. Ya kan? Mana yang seharusnya bisa dicukur dan mana yang tidak campur aduk. Gitu. Nah ini contoh. Nah, karena itu kalau pertanyaan tadi, apakah energi tolak semuanya? Jadi begini. Ketika kita bicara dalam konteks filsafat itu sebagai sebuah sakrofah. Ya. Filsafat itu sebagai sebuah sakrofah yang bukan dari Islam, maka jawabannya tentu. Ya. Dan sebagai seorang muslim, bagaimana caranya? Apakah kita tidak boleh belajar dari filsafat? Jawabannya boleh, tapi Anda harus punya sakrofah Islam dulu. Anda harus punya basic pemikiran akhirnya dulu. Anda harus kuat dulu. Metode berfikirnya, pembahasan tentang akalnya, kita harus kuat dulu, harus clear dulu. Gitu. Sebab kalau tidak, kita akan terjebak pada kebingungan-kebingungan yang sama, sebagaimana dialami oleh para filsuf. Gitu. Nah inilah yang juga terjadi pada mutakan limit. Gitu. Nah, oleh karena itu, ketika mutakalimin itu juga belum menemukan batasan akal tadi, maka mereka suka mengulang hal yang sama. Cuma bedanya, bedanya ini ya. Kalau mutakalimin itu, mereka masih mengimani rukun imam, mengimani hal-hal yang secara hoti itu jelas. Agak-agak kurang, kurang habis. Sehingga mereka tidak tahu. Nah, ini yang membedakan dengan pincel. Maka tadi saya katakan, kalau mantek itu dipakai oleh ahli kalam, maka ketika hasil mantek itu bertentangan dengan misalnya apa yang dinyatakan dalam kitab suci. Contoh menarik begini. Kalau kita membaca bukunya Al-Fatih. Ya. Yang merupakan syarat dari kitabnya Aristoteles. Disitu ada teori yang dikenal dengan misalnya emanasi. Ya. Jadi kalau kita menggunakan teori emanasi itu begini. Jadi ini emanasi itu adalah teori pancaran ya. Jadi ada lampu dengan cahayanya. Jadi kalau ada yang bertanya mana yang lebih dulu. Cahaya tadi. Ya. Cahayanya itu dengan lampunya. Maka jawabannya bareng. Karena cahaya dengan lampu dan itu bersamaan. Nah teori emanasi ini. Ini kemudian dipakai. Untuk menyatakan bahwa munculnya alam dengan Tuhan itu muncul bersamaan. Itu pandangan yang seterus. Pandangan ini diguat oleh Al-Fatih. Karena dia masyarakatnya itu. Cahaya tidak dikritik. Cahaya bahkan malah didukung. Nah. Pandangan seperti ini. Itu diketahui alam mutakal ini. Cuma bedanya mutakal ini kita mengalami pendapat ini. Tentang konsep kedahuluan alam. Atau jumlah alam. Misalnya. Nah itu membedakan. Ya. Nah karena itu. Di dalam kitabnya Al-Fatih. Kitabnya Al-Fatih. Di dalam kitab Aliktisat Militikot. Ya. Aliktisat Militikot itu artinya. Aliktisat Militikot itu artinya. Iktisat sederhana. Kilitikot dalam berakidah. Jadi Al-Fatih menurut kita. Aliktisat Militikot itu. Juga untuk mengantisipasi kebingungan orang Islam. Karena alam kalaman itu semraut gak gara-gara tadi. Maka setelah gak bingung. Ditulislah kitab Aliktisat Militikot. Jadi sederhana dalam berakidah. Ya. Jadi baik gak bingung. Ya kan. Itu pun kalau kita baca masih bingung. Telur. Kitabnya Al-Fatih. Aliktisat Militikot. Nah. Tapi yang menarik. Saya bukan cerita itu. Yang menarik adalah. Imam Al-Fatih membedakan. Filsuf itu. Dimana. Mutakalimin dimana. Dia katakan. Filsuf ini. Sudah sampai pada lapor kapit. Kata Al-Fatih. Sedangkan. Mutakalimin ini. Tidak. Ya. Kenapa? Karena. Basic. Keimanan. Rukun-Rukun. Inman. Macam. Tadi. Ya. Tidak ditabrak. Filsuf tadi. Yang tentang teori kejauluan alam. Macam. Tabrak. Nah. Ya. Jadi. Intinya. Kita bisa. Mempelajari. Ilmu Kala. Filsuf. Masam. Yang jadi masalah. Ketika masuk. Di. Fakultas. Tidak punya basic. Nah. Itu masalah. Akhirnya apa? Angkumat. Pusing. Ya. Akhirnya tersebut. Kilawa kola. Kilawa kola. Pusing. Stress. Itu masalahnya ya.